Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel Tena Rofika saya Tena Rofika dari etris biologi dimana disini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lichen ciri ciri lichen dan penyebaran lichen sebelum itu jangan lupa like subscribe dan komen ya Oke kali ini kita akan membahas klasifikasi lichen yang mana lichen sangat sulit untuk diklasifikasikan karena merupakan gabungan dari alga dan fungsi serta sejarah perkembangan yang berbeda para ahli menyatakan klasifikasi perkembangan taksonomi seperti yang yang dikemukakan BC 1950 dan Martin pada tahun 1950 dan juga Alex Paulus pada tahun 1956 berpendapat bahwa lichen dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam kelompok jamur besley menyatakan bahwa dalam Ordo leucanerales dan asomicetes niat pada tahun 1955 menunjukkan agar agar atau lichen dikelompokkan dalam kelompok yang terpisah yang berbeda dari alga dan fungsinya lichen memiliki klasifikasi yang bervariasi dan dasar-dasar klasifikasi secara umum adalah yang pertama berdasarkan cendawan yang menyusunnya yang pertama askoliken yaitu cendawan penyusunnya tergolong perionisitales maka tubuh buah yang dihasilkan berupa peretesium dan contohnya seperti dermatocarpon dan ferukaryal yang kedua cendawan penyusunnya tergolong bisosinicetes dan yang selanjutnya lichen membentuk tubuh buah berupa apotesium yang berumur panjang Oke Oh yang contohnya seperti usnea dan parmalia yang kedua basidiomis basidioliken berasal dari jamur basidiomisetes dan agamikomisiae yang ketiga adalah lichen insulfat deutromisetes ini Oke sekarang kita masuk kepada ciri-ciri lichen tubuh bertalut tampak dari luar miselium yang tertusun kompak yang kedua lichen yang punya ciri-ciri hidup efisif menempel pohon tembok berdasarkan cadet dan batuan dengan mengeluarkan enzim yang dapat melakukan melakukan batuan dan fungsi lichen yang ketiga sebagai vegetasi printis karena mampu hidup di lingkungan dimana makhluk lainnya belum mampu untuk hidup dan yang ciri-ciri lichen yang keempat tidak mempunyai alat reproduksi khusus dan selanjutnya cara reproduksinya dengan segmentasi sesuai jenis ganggang atau menghasilkan spora sesuai jenis umurnya dan yang terakhir dapat digunakan sebagai indikator lingkungan Oke kita masuk yang ketiga penyebaran lichen pola penyebaran lichen atau lumut kerak biasanya terdapat pada wilayah bebatuan dan di daerah dengan suhu dingin dan lembab pengaruh lokasi dekat atau jauhnya dari jalan raya terhadap penyebaran lichen adalah akan lebih banyak ditemukan pada daerah yang jauh dari jalan raya dalam persebarannya lichen atau lumut kerak rentan pada polusi udara ini karena strukturnya tidak memiliki putih gula sehingga senyawa luar dapat secara bebas masuk ke dalam selumut kerak Oke sekian dari saya semoga dalam pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa like subscribe dan komen ya salam biologi